Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Belajar, channel edukasi belajar jadi asik. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai materi latar belakang perang dunia kedua. Bagi sobat yang ingin membaca lebih lanjut dan lengkap, dapat membaca lewat via website pelajaran sekolah di blogspot.com atau mengklik linknya di bagian deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video pelajaran terbaru serta like dan komen juga pada video ini agar channel ini terus berkembang dan update video lainnya. Mari kita bahas mengenai latar belakang perang dunia kedua. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai sejarah perang dunia dua secara singkat. Perang dunia dua adalah perang besar yang terjadi secara global terutama di benua Eropa, Afrika, dan Asia Pasifik. Perang dunia kedua adalah perang antara dua blok besar di dunia yang meluas dan lebih besar dibandingkan perang dunia pertama. Perang dunia kedua terjadi pada tahun 1939-1945. Tepatnya pada tanggal 1 September 1939-2 September 1945. Penyebab perang dunia dua disebabkan oleh kegagalan negara bangsa-bangsa dalam mencegah peperangan yang terjadi. Secara khusus, penyebab perang dunia adalah serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939. Mari kita bahas satu persatu mengenai latar belakang perang dunia pertama. Yang pertama adalah dampak perang dunia pertama bagi Jerman. Dampak perang dunia pertama bagi Jerman sangatlah besar. Beberapa dampak pada perang dunia pertama bagi Jerman dalam perjanjian Versailles adalah Yang pertama, Jerman kehilangan 13% wilayah dalam negerinya. Seluruh wilayah jajahan Jerman diambil atau diserahkan kepada sekutu. Jerman dilarang melakukan penjajahan maupun menganeksasi negara lain. Jerman harus membayar ganti rugi perang dunia pertama. Dan yang terakhir adalah kekuatan militer Jerman diberkecil dan dibatasi. Sedangkan pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah. Sehingga membuat Jerman sangat kualahan akan hal ini. Bahkan Republik Weimar pun sampai runtuh. Kekaisaran Jerman pun sampai runtuh dan digantikan dengan Republik Weimar dengan pemerintahan yang demokratis. Yang kedua adalah Nazi Jerman bangkit. Selanjutnya, dalam latar belakang terjadinya perang dunia dua adalah Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler berupaya untuk mendirikan pemerintahan fasis di Jerman. Pada tahun 1933 setelah terjadinya depresi ekonomi yang sangat besar dan melanda seluruh dunia, Hitler ditunjuk sebagai kanselir Jerman. Setelah kebakaran Reichstag, Hitler menciptakan negara satu partai total tarian yang dipimpin Partai Nazi. Setelah Hitler dipilih menjadikan salir, Hitler menghapus demokrasi, menciptakan revisi orde baru radikal dan rasis. Selain itu, ia segera memulai kampanye persenjataan kembali. Selanjutnya adalah Kekaisaran Romawi baru Italia. Masih dalam latar belakang terjadinya perang dunia kedua, Italia yang sebelumnya bergabung dengan blok sentral dan beralih menjadi anggota sekutu dan berhasil merebut sejumlah wilayah merasa kecewa dengan Inggris dan Perancis. Pada saat itu, kaum nasionalis Italia marah. Marah saat mengetahui janji-janji yang diberikan oleh Inggris dan Perancis yang menjamin masuknya ke dalam perang tidak dipenuhi dengan penyelesaian damai. Pada tahun 1922-1925, Benito Mussolini yang berkuasa di Italia yang memimpin gerakan fasis dengan agenda nasionalis, totalitarian, dan kolaborasi analis kelas yang menghapus demokrasi perwakilan, penindasan sosialis, kaum sayap kiri dan liberal, dan mengejar kebijakan luar negeri agresif yang berusaha membawa Italia sebagai kekuatan dunia atau Kekaisaran Romawi baru. Selanjutnya adalah Keluarnya Jepang dari Liga Bangsa-Bangsa. Mengenai Keluarnya Jepang dari Liga Bangsa-Bangsa masih terkait dengan latar belakang terjadinya perang dunia kedua. Pada tahun 1931, Kekaisaran Jerman semakin militaristik dalam mempengaruhi Tiongkok dalam waktu lama. Sebagai tahap pertama untuk menguasai Asia, Kekaisaran Jepang menyerang Tiongkok terlebih dahulu dengan memakai insiden muden sebagai alasan melancarkan invasi ke Manchuria. Selain itu, Kekaisaran Jepang juga mendirikan negara boneka Manchukuo. Tiongkok yang terlalu lemah dalam melawan Jepang meminta bantuan Liga Bangsa-Bangsa dalam menyerahkan permasalahan tersebut. Akhirnya, setelah mendapatkan kecaman keras atas tindakan Jepang yang menginvasi Manchuria, Jepang keluar dari tiga bangsa-bangsa. Selanjutnya, Tiongkok dan Jepang bertempur di Shanghai, Rehe, dan Hebei sampai kenjatan senjata tangguh didatangannya pada tahun 1933. Setelah itu, pasukan sukarelawan Tiongkok melanjutkan pemberontakan terhadap agresi Jepang di Manchuria dan Cahar dan Suiyuan. Selanjutnya adalah Invasi Italia ke Itopia. Itopia Masih menjadi lektar belakang perang dunia kedua adalah Invasi Italia ke Itopia. Demi melindungi wilayah aliansinya, Perancis memberikan Itopia kepada Italia sebagai daerah jajahan kolonialnya yang diinginkannya. Akhirnya, pada bulan Oktober 1935, Invasi Italia ke Itopia dilakukan. Hal tersebut didukung oleh Jerman sebagai salah satunya negara yang mendukung tindakan tersebut. Setelah itu, Italia juga mendukung tindakan Jerman menganeksasi Austria. Pada tahun 1935, situasi bertambah buruk ketika teritori Cekungan Saar kembali bersatu dengan Jerman secara sah. Selain itu, Hitler menolak perjanjian Versailles dan segera mempercepat program persenjataan dan wajib militer. Selanjutnya adalah tindakan aliansi sekutu dalam mencegah Jerman. Dalam mencegah pergerakan Jerman seperti Inggris, Perancis, dan Italia membentuk Front Reza. Selain itu, khawatir akan keinginan Jerman mencaplak wilayah Eropa Timur. Universitas membuat persenjian bantuan dengan Perancis. Bulan Juni 1935, Inggris membuat perjanjian laut independen dengan Jerman, sehingga melewarkan batasan-batasan sebelumnya. Selain itu, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang netralitas pada bulan Agustus setelah mempertimbangkan peristiwa yang terjadi di Eropa dan Asia. Selanjutnya adalah Jerman melanggar perjanjian Versailles. Pada tahun 1935, situasi bertambah buruk ketika teritori Cekungan Saar kembali bersatu dengan Jerman secara sah. Selain itu, Hitler menolak perjanjian Versailles dan segera mempercebar program persenjataan dan wajib militer. Setelah itu, Locarno dengan remiliterisasi di Nelan pada bulan Maret 1936. Selanjutnya adalah Perang Saudara Spanyol. Perang Saudara Spanyol terkait dalam latar belakang terpenduknya Perang Dunia Kedua. Dimana ketika Perang Spanyol pecah, Hitler dan Mussolini mendukung basukan nasionalis yang fasis dan otoritar dalam Perang Saudara mereka melawan Republik Spanyol yang didukung Soviet. Kedua pihak memakai konflik ini untuk menguji senjata dan metode peperangan baru. Selanjutnya adalah Poros Roma Berlin Tokyo. Pada Oktober 1936, Jerman dan Italia membentuk Poros Roma Berlin. Satu bulan berlalu, Jerman dan Jerman mendatangani fakta anti-komiteran dan diikuti oleh Italia pada tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah Jerman menyerang Polandia. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang kota Danzig, Polandia. Nah, inilah awal mula kronologi Perang Dunia II dimulai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.